Usai mendapatkan bonus dari pemerintah sebesar 1,5 miliar rupiah, peraih medali emas dari cabang angkat besi Eko Yuli masih memanfaatkan waktu liburnya dengan beristirahat di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Ayah tiga anak ini masih belum memiliki rencana dengan bonus yang dia terima. Tetapi Eko mengapresiasi pemerintah karena cepat dalam mencairkan bonus untuk para atlet peraih medali. Saat ini untuk bonus sendiri kita tabung dulu sambil kita diskusikan mau buat apa, buat usaha apa yang bisa menghasilkan di luar olahraga, di luar anak di sini, kalau punya menghasilkan lebih bagus gitu. Ya begini seperti itu, cuman masih didiskusikan apa yang perlu dilakukan. Sebelum menjadi lifter kelas dunia, Eko sebelumnya adalah pengembala kambing di kampung halamannya. Dia bersama adiknya dibesarkan di rumah sederhana di kelurahan Teju Sari Metro Timur Lampung. Saman ayah Eko tidak menyangka Eko Yuli Irawan yang dulu berlatih angkat besi sembari mengembala kambing, saat ini menjadi lifter berprestasi di tingkat internasional. Menurut Saman, takdir Eko Yuli Irawan menjadi lifter berawal ketika Eko Yuli tertarik pada olahraga angkat besi pada tahun 2000, ketika Eko Yuli masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Saat itu, Eko sering melihat sejumlah pemuda di kampungnya sedang berlatih angkat besi. Dari situlah kemampuan Eko mulai diasah oleh pelatihnya. Pulang sekolah, langsung latihan. Latihan pagi, sore, pagi, sore, setiap beli latihan. Sehari dua kali. Nah, setelah-setelah latihan itu, dia juga punya tanggungan. Tanggungannya dia punya kambing banyak. Oh gitu? Iya, kambing banyak. Kata ibunya, kalau mulai latihan, kambingnya diket dulu. Hasil kerja kerasnya sejak kecil berbuah manis, deretan penghargaan berhasil diarai. Salah satunya adalah medali emas di ajang ASEAN Games yang baru saja usai digelar di tanah air. Ari Ridwan Destian Syah melaporkan untuk NET.